Candi Golf, sebuah perumahan yang memiliki kontur yang sangat unik dan terletak di Semarang. Tentunya kalau kita bicara mengenai desain, kita bicara juga mengenai filosofinya secara makro, secara keseluruhan maupun secara mikro. Nah, secara makro kita dipercaya juga untuk melakukan perubahan dan pembaruan desain di berbagai aspek, tetapi dasarnya, filosofinya kita kembali ke nature atau alam. Jadi, waktu kita lihat kondisi site yang ada di Candi Golf, kita bisa dengan mudah menemukan banyak elemen-elemen alam yang masih terjaga, seperti tanaman, seperti pohon-pohon yang besar, wood yang menarik secara tekstur, airnya juga banyak, dan kondisinya di pegunungan juga kita menemukan berbagai macam bebatuan yang teksturnya juga menarik. Nah, yang kita lakukan adalah meredesain, melakukan pendevelopan terhadap beberapa area utama, fasilitas utama yang merefleksikan kembali nature tersebut. Jadi, kita tidak mau mengganti nature-nya, kita justru menggunakan perwakilan-perwakilan elemen tersebut untuk memberikan koneksi kembali antara human dengan nature. Nah, ini yang akan kita bawa di seluruh aspek desain yang ada di Candi Golf. Yang kedua, juga kalau kita lihat mengenai site, kita juga bicara mengenai ketinggian, mengenai bentuk konturnya, topografinya. Nah, di Candi Golf, karena topografi asli sudah sangat menarik, kita tidak banyak melakukan perubahan secara desain terhadap tersebut. Justru, dengan adanya topografi tersebut, kita menghasilkan bangunan-bangunan rumah-rumah juga yang sangat menarik, karena kita diberikan kesempatan untuk membuat airflow yang lebih luas, maximize view tentu dengan bedanya ketinggian, dan tentu ada perasaan yang lebih imersif ya. Kalau kita berada di ketinggian, kita merasa lebih imersif secara desain terhadap apa yang ada di sekeliling kita secara kesatu. Ada tiga elemen penting yang kita coba bawa kembali secara mikro, secara desain arsitektural. Yang pertama tentu, servicenya dulu. Jadi kita memberikan bespoke service untuk rumah-rumah dan kaveling-kaveling khusus, di mana kita memahami untuk luxurious living tentu beberapa klien akan memiliki preference khusus. Jadi ada service khusus untuk mendesain rumah dengan kondisi atau desain yang kita selalu berikan di kompleks Candi Golf, tapi khusus limited edition bagi pembunyi tersebut atau pemilik unit tersebut. Yang kedua tentu, sustainability. Kita bicara tentang kembali ke nature, tetapi tidak hanya kembali ke nature, kita juga harus bicara mengenai setiap proyek harus memiliki minimal footprint. Dan ini yang kita lakukan di seluruh kompleks. Tapi kalau kita mau lihat lebih detail, di clubhouse yang baru, nanti kita sudah mendesain sebuah clubhouse yang connect kembali ke lapangan golf, di mana secara desain menarik kita menggunakan green roof. Jadi kalau kita lihat dari atas, dia connect langsung terhadap golf course. We have two types of greeneries, jadi secara visual sangat menarik. Kedua juga secara ekologikal juga menarik karena kita mengganti area penghijauan yang ada di sana, mengembalikan kembali di atasnya, sehingga hewan-hewan masih dapat hidup di area yang sama. Yang ketiga tentu kalau kita bicara tentang micro, kita lihat ke dalam. Kalau kita tinggal di sebuah kompleks yang sudah upward living, tentu di dalamnya secara arsitektural tiap gunian juga harus menarik, juga harus didesain dengan baik. Kami menggunakan pendekatan desain, contemporary desain, di mana rumah ini harus connect juga kembali terhadap nature atau sekelilingnya. Jadi kita menggunakan desain contemporary secara arsitektural, ada banyak detail-detail yang clean, yang tipis, tapi juga banyak detail khususnya. Ada juga kaca yang ekspansif, yang besar, sehingga kita merasa lebih open dan connect kembali ke nature, tidak berasa terhimpit. Itu yang kita lakukan secara arsitektural, secara interior, kita memberikan kembali aspek-aspek nature tersebut. Kalau di dalam desain interior unit-unit canikolf, kita bisa melihat tiba-tiba ada rawness of stone di satu sisi, tapi di sisi samping kita melihat polished stones yang lain, kita juga bisa melihat wood yang untextured, tapi di sisi lain kita melihat stainless steel. Jadi keduanya kita kombinasikan, sehingga kita tetap mendapatkan efek luxurious living, tapi di sisi lain ada homeliness, kita merasa seperti di sebuah rumah yang nyaman. Terima kasih telah menonton!